Musik Yang jelas saya ibu rumah tangga ya Saya seorang ibu dari dua anak saya Dan ya biasanya saya sukanya ada di tanaman-tanaman gitu Sama hiasan-hiasan gitu Transisional kayak gitu Saat kemudian dengan kemajuan, zaman dan sebagainya Tuntutan kaum perempuan untuk menjadi peran ganda itu menjadi lebih besar Terutama karena ya harus ada supporting terutama ekonomi Kemudian juga supporting ekonomi untuk keluarga Kemudian juga pendidikan yang menuntut kaum perempuan untuk bisa bekerja Atau bisa berprestasi di luar bidang domestik rumah tangga Saya selalu sampaikan kalau saat saya menjadi wali kota Saya selampaikan termasuk saat saya menjadi menteri ini Saya selalu sampaikan kepada staff-staff saya yang perempuan Bahwa saat kita ada di luar Itu memang kita bukan seorang ibu Bukan seorang Apa namanya Seorang ibu rumah tangga Dan bukan seorang ibu bagi anak-anak kita Tapi saat saya menjadi wali kota Saya katakan bahwa Begitu saya menjadi wali kota adalah Saya ibu dari sekian juta anak di Surabaya Nah Yang ingin saya sampaikan adalah Kemudian saat kita memasuki Ada ruang lain atau tempat lain Yaitu di rumah Di rumah itu adalah Peran kita itu tetap seorang ibu Dan seorang ibu anak-anak kita Dan seorang istri Karena itu saat di rumah Kita harus menjadi peran yang berbeda Bukan dalam arti kemudian Oh kita menjadi pribadi ganda Bukan Tapi kita bisa merubah peranan itu Menjadi peranan yang berbeda Contohnya misalkan Ya kita di rumah Ya kalau kita pergi di luar cantik Ya kenapa di rumah gak cantik gitu kan Kemudian yang kedua Saat kita anak-anak kita butuh perhatian Ya kita harus perhatikan mereka Gitu Jadi makanya saya juga perhatikan Di rumah saya pun saya juga Kalau kotor saya Saya sendiri Kalau saya butuh Natar rumah Ya saya tata sendiri Kalau anak-anak saya berangkat Saya juga siapkan sendiri Meskipun saya gak bisa masak Menurut saya Sudah tercapai Cita-cita RAKT ini Meskipun tadi yang saya katakan Meskipun ada di beberapa daerah Di Indonesia yang karena adatnya sangat kuat Masih ada Tapi secara Sebenarnya secara umum Di Indonesia kita sudah mempunyai hak yang sama Untuk berpendidikan Untuk berkarir Dan sebagainya Seringkali juga Kalau pas Ada Ada Apa namanya Kejadian Ya anak saya tinggal di rumah sendiri Saya ajak aja Udah kamu ikut mama kerja Ya meskipun Dia Enggak ngapa-ngapain Cuma lihat saya Ikut saja Saya bilang gitu Bahkan Dulu waktu Saya kepala dinas pun Seringkali Saya jam 1 malam Mereka masih kecil-kecil Saya ajak mereka Lihat Mamanya nanam pohon Atau bersih-bersih sungai Itu mereka lihat Enggak apa-apa Biar mereka juga menghargai Bahwa Apa Cerih payasa yang saya dapat ini Bukan Saya dapatkan dengan Cara yang gampang Saya harus bekerja keras Untuk mendapatkan Ya gaji Seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih